Siapa dari lo semua yang kesel sama Samsung di pasar, market, entry, angkat tangan? Nih, gue aja angkat tangan nih, karena kesel banget ngeliat 1.500 yang di-failu 1.8 juta. Gak lama sold out setelah video gue naik. Ya gue denger infonya beredar berapa-rapes unit tuh, ilang dalam 3 aja. Ya gimana gak sold, segitu banyaknya dari kalian, jelas sangat-sangat banyak yang pengen second monitor harus tinggi harga murah, sampe ada yang ngomong kan. Gue baca dan gue lupa save komennya buat lo liat, tapi gue ngerti kekesalan orang itu yang komen karena gak dapet monitor murah. Makanya saat Samsung sponsor gue lagi untuk bom 27 insin, akhirnya sold out juga. Sudah jelas Instagram produk manajer Samsung Indonesia mesti gue ikut korbani buat kalian teror. Ada deskripsi IG-nya gue. Keselnya gue sebenernya cuma satu bos, jawabin pertanyaan lo pada di Discord jadi setengah mati susahnya. Kalau banyak monitor entry yang cuma ngebom terus caput. Tapi pas gue coba mundur dan coba masuk ke pasar mid-high, Bah, Samsung bener-bener layak dapetin duit 2 di Odyssey G6 ini. Potensi mengerikan, kualitas gaming mengerikan, dan Samsung jadi langsung no debat di dalam. Itu ya, marah gue pasir di video ini. Gue sebagai orang awam ngeliat Samsung di pasar monitor sih. Gue pengen ganggu lo padalah di 1-5 jutaan, terserah lo padahal lo jualan bunuh-bunuhan terserah dah. Tapi untuk monitor di atas 5 jutaan, jangan coba-coba lo masuk. Nanti lo mati sendiri sama monitor-monitor gue. Mah, lo bom. Ya gimana gak gue simpulin kayak gitu? Brand mana yang gak ada hubungan bisnis sama Samsung coba? AOC, brand internal public, assemble terbesar di dunia, seribu R-nya. Dia pake panel Samsung. Siapa di tiga bupatis yang dibikin tolok sama badut goblok itu? Pengang nempon panel Samsung. Pasal smartphone gue udah gak usah ngomong lagi berapa banyak brand yang pake Super AMOLED-nya Samsung. Bahkan Apple sendiri punya OLED pun ada campur tangan Samsung. Dan kalau kita ngomongin brand monitor yang ada lini produk laptopnya, Asus, MSI, Gigabit, Acer, Lenovo, dan kawan-kawan. Di laptop sana banyak panel OLED yang kemungkinan besar ada campur tangan Samsung juga. Belum lagi kita ngomong SSD yang dipake. Belum kita ngomong kalau di dalamnya ada NVDA-nya. Samsung pun pasti ada urusan di GPU laptop. Bayangin aja, kalau lo jadi Samsung sekarang, mungkin gak lo peran-an klien lo sendiri? Ya, gue tau SSD, chip, semi-konduktor, itu divisinya beda-beda. Tapi semua divisi itu mau untung dan jaga hubungan, kan? Dan yang gak make sense juga, bos. Aduh jotos klien lo sendiri di market di harga yang sama. Cara bisnis gak make sense. Dan kalau kita liat market China sendiri, gue filter monitor paling lakunya Samsung. Di baris paling atas masa udah G8 mini LED paling laku. 17 juta gila itu. Ada 34 is OLED yang 18 juta, dan 32 is 4K USB-C masuk jadi yang paling laku. Di atas 5 jutaan. Dan semua monitor Samsung yang murah-murah lo liat di list itu, selalu kalah murah dibanding Sonic, AOC, Koro, atau HKC di China. Dan 2 G3 gaming monitornya Samsung yang dibom kemarin, punya kualitas jauh dibanding para pesaingnya. Dengan semua itu keliatan gak lo? Cara mainnya Samsung. Siap, semuanya itu ngedukung argumen gue di awal kalau brand ini punya objektif lebih besar jualan monitor mid ke high. Ditambah lagi, bagusnya Odyssey G6 ini yang bener-bener tidak bisa didebat. Nunjukin kita semua kalau Samsung itu raja ke akhir. Kalau kita ngomongin masa mid-high. Fitur smart di monitor akan jadi masa depan. Dan Samsung udah leading hampir semua monitor mid-high-nya semua punya smart Tizen OS. Banyak orang awam pasti ngeliat ya karena ada fitur Wi-Fi dan Bluetooth ya dimana lo bisa nonton main game, Google Duo, dan Microsoft 365 tanpa perlu input dari PC atau laptop. Bahkan akhirnya sekarang Disney Hotstar udah support di semua Tizen OS smart monitor Samsung di Indonesia. Finally! Tombol di remote-nya ini sekarang ada gunanya. Buat cuma gimmick. Di sisi lain, karena gue orangnya teknikal, OS di smart monitor Samsung ini nikmatnya justru di after sales dalam quality control issue. Gue jelasin. Tahun lalu, Samsung ada launching Neo G9 di harga sekitar 30 jutaan dan Samsung fail masalah quality control. Dimana demi bisa marketingin monitor Quantum HDR 2000, pas lo pake monitornya buat gaming di HDR, itu busuk banget karena terjadi bug yang bisa terjadi flicker-flicker gitu. Yang akhirnya memang di fix sama Samsung dan kasih update firmware untuk monitornya. Neknya, lo mesti manual. Pergi ke website Samsung, download firmware dan masukin USB, colok USB-nya ke monitor, update di monitornya, manual via OSD monitornya. Bayangin, barang 30 juta loh, seribet itu. Sementara di smart monitor kayak Samsung ini yang ada wifi-nya, ya lo tinggal ke bagian update, update aja ke latest firmware, tinggal pake remote doang, gak susah. Easy kan? After sales, beautiful untuk kedepannya. Dan yang kedua, gue suka banget smart software Tizen ini, Samsung tunjukin gimana harusnya firmware monitor yang bener. Di brand lainnya, let's say AOC, ketika lo ganti preset warnanya ke warm atau SHGB, itu langsung merubah dua hal, grayscale, dan juga akuras warnanya, itu barengan berubah. Belum lagi di preset SHGB, AOC selalu lock brightness, gak bisa kita atur-atur. Smart monitor Samsung yang gue tes selama ini, semuanya, nunjukin standar yang baru dan yang bener. Dimana, dia bikin settingan brightness, grayscale, dan color space, masing-masing independen. Dan ketika lo ganti satu, settingan lainnya gak berubah. Dan inilah standar yang bener. Liat nih, color space dibagi jadi dua di Odyssey G6, native dan custom. Lo mau pake yang manapun, grayscale atau akurasi putihnya, gak berubah. Dan slider brightness pun sesuka hati lo atur dan gak ada limitasi apapun karena settingan ini independen. Dan gue sebagai orang teknikal sih, ini settingan yang paling bener untuk sebuah monitor. Demen banget gue sama smart monitor gini. Dan apakah nanti LG bisa ngelawan standar Samsung kayak gini? Ya, we'll see. Sebelum masuk segmen berikut yang kualitas gaming mengerikan, lo mesti tau apa yang dikorbani Samsung untuk capai level gaming mengerikan itu. Samsung secara default paksa kita jalan di preset game on supaya kita bisa dapetin full spec 2K 240Hz-nya. Dan kalau lo liat panelnya, agak kurang warna merah, tapi gamanya masih bagus. Di 6 hampir sangat akurat aja karena butuh sampai 5 ITP baru sangat akurat. Gamutnya sendiri udah cukup luas 94% P3. Bukan yang terluas memang kalau kita lihat market 2K, tapi ya untuk Samsung yang speknya sendirian berdiri di chart itu, ini udah amazing. Sayangnya kalibrasi P3-nya Samsung miss di merah dan magenta. Ngebuat akurasi P3-nya biasa aja di delapan. Jelas ini dibantai banyak monitor 2K di hertz yang lebih rendah. Dan udah jelas di default SRGB-nya ini lebih gak bisa diandelin lagi kalau kita ngomongin akurat karena oversaturated di SRGB. Dan seperti gue bilang sebelumnya, Samsung udah kasih preset custom yang limit gamutnya ke SRGB. Sayang kembali kalibrasi Samsung di magenta yang kurang ngebuat warnanya gak bisa sangat akurat di 7. Memang bukan posisi paling bawah banget, tapi kelihatan jelas banyak monitor yang lebih ideal di SRGB di hertz yang lebih rendah. Dan ini semua optimal setting yang bisa lo pake supaya warnanya bisa stabil di monitor. Ini targetnya ke 200 nits. Putihnya langsung terbang jadi sangat akurat di 9 dan akurasi P3 langsung jadi sangat akurat. Dan full kalibrasi pake kalimat via ECC Profile bisa mentokin kualitasnya sampai 3. Warna magenta jadi on target. Tapi tetep karena penolak kekurangan 6% di gamut P3, lo bisa lihat ada kurang warna merah dan hijau di ujung masing-masing. Dan seperti janji gue di video sebelumnya, gue udah upgrade kualitas kalibrasi di GTID. Dimana sekarang cukup satu ECC Profile yang bisa lo injek ke program yang support kayak Photoshop, langsung Photoshop bisa translate P3 langsung ke SRGB dan dapetin akurasi SRGB yang sangat akurat di 2,9. Walaupun monitornya jalan di kontainer P3. Dan sekalipun lo mau ngedit di P3, ECC Profile ini juga udah benerin P3 seperti yang tadi gue udah show. How amazing is this, bro? Kembali Samsung kasih lihat kita kualitas premium di max brightness yang hampir 400 nits. Sangat fleksibel dipake di banyak kondisi ruangan. Dan begitu juga di minimum brightnessnya yang udah sentuh di bawah 50 nits. Masih enak diajak ke lep-lepah. Jangan lupa singkirin yang gak penting. Ada remote, adapter plus kabel power, kabel USB, dan di sleep mode. Secara warna jelas di 2023, segmen 2K 240Hz belum sampai level dimana akurasinya bisa sangat diandelin. Tapi semua itu mesti dilakuin demi poin berikutnya. Karena ini yang paling mengerikan dari Samsung V6 ini. Dan buat lo pada yang masih bilang VA itu lebih busuk dari panel IPS. Lo bisa ngomong itu di entry, tapi di mid-high. Dan kita lagi ngomongin Samsung, IPS bisa sujud sama panel VA. Dimulai dari kontrasnya, jelas itu keunggulan Samsung yang membantai panel IPS. Dan dengan ini, lo dapetin detail di tempat gelap jauh di atas panel IPS. Kontras yang deep di VA panel, memang ada bayaran kalau viewing angle-nya turun. Tapi Samsung disini kasih curse 1000R. Yang ngebuat lo gak ada alasan lagi untuk lihat monitornya dari samping. Masalah viewing angle, jadi seperti gak ada. Di sisi lain, kalau kita ngomongin konteksnya gaming, terutama competitive game, 1000R disini akan ngebantu lo untuk punya feel, serasa mendekati gaming di 25 inch dibanding 27 inch flat. Karena kalau kita ngomongin Valorant, ini akan sangat membantu lo lihat map di kiri atas yang bener-bener krusial banget di Valorant. Dan tentu, kalau kita ngomongin competitive game kayak Valorant, kita mau kualitas gambar sebersih-bersihnya. Apalagi kita ngomongin panel VA yang terkenal ghosting. Karena secara default, 2,6 millisecond itu angka yang gila banget di VA panel. 90% window, 240 fps, berhasil dilibas sama panel Samsung ini. Preset standar jadi preset terbaik yang bisa lo pake karena setelahnya udah terjadi overshoot yang gak jelas. Posisi Samsung di chart udah jelasin segalanya dimana saingan terdekatnya itu Asus yang ngasih Full HD kalah 32%. Dan Samsung masih lebih cepet dibanding yang terbaik QXL Agon sekitar 35% dan masih kasih 70 fps lebih banyak yang ngefek pula ke motion blur yang turun. Crazy bro ini bro. Dan ini sih pertandingan yang gak fair sama sekali. Udah jelas ViewSonic disini tersisih jadi yang paling blur dari yang lainnya. Agon dan Lenovo memang bersaing di 165-170Hz. Asus memang clear banget di 270Hz tapi sangat keliatan jelas siapa pemenangnya. Samsung membantai segalanya dengan UFO yang paling clear dari semuanya. Di gray yang paling gelap memang ada sedikit banget ghosting yang memang karakteristik VA. Tapi keliatan sangat jelas Samsung treatmentnya sangat rapi untuk respon time. Membantai semua monitor terbaik yang udah kita tes. Di average panelnya tetap stabil bahkan ketika udah sampai 144Hz panelnya bisa lebih cepet daripada refresh Windows 144 FPS ditunjukin sama 100%. Di average posisinya tetap Samsung tidak tersentuh. Yang sudah jelas ngebuat poin berikutnya semakin tidak bisa didebat. dengan begitu bagusnya kualitas respon time curve 1000R smart monitor dan kalau kita ngomongi smart monitor sudah jelas ada speaker. speaker di smart monitor Samsung sudah enggak ada lawan bos. Speaker monitor terbaik harga. Dan semua hal itu ngebuat value proposition dari Samsung G65B ini terlalu gila bro. Sampai bodinya yang agak goyang dangdut gini. Sampai gue gak mampu ngomong ini. Samsung ini bisa lo dapetin cuma 7,7 juta dengan garansi Samsung 3 tahun full meng-cover panelnya. Harga ini sama kayak harga di China. Gue bilang harganya cuma 7,7 juta ya jelas karena market Indonesia gak ada ketat-ketatnya sama sekali. Di 3 jutaan lo dikasih dilema. Ya disitu pilihannya ada Visonic VX2782K dengan QHD tapi cuma 170Hz atau lo beli 240Hz termurah sementara ini Asus VG249QM1A 3,7 juta tapi masih Full HD. Ketika lo gabung 7 jutaan juga. Dan kedua monitor itu secara gaming dibantai dulu sama kamu. Kita belum ngomongin smart monitor speaker dan lain hal. 7,7 juta terasa sangat worth it lah. No debatnya Samsung 1 ini ditambah lagi dukungan Lenovo Y27Q F2K 240 IPS yang tiba-tiba sold out sekarang itu pun dengan harga yang lebih murah di 6,5 juta gue gak yakin secara overall bisa kalahin value yang dikasih Samsung ini kayak speaker, ergo, curve, dan smartnya. Dan lagi Lenovo itu udah jual di China sekitar 4,2 juta. Hai ya. Tahun lalu sih Lenovo udah kayak modal kelas internasional bos. Tahun ini gayanya lebih karena nenek-nenek pake gigi palsu. Gigitannya toy. Dan dengan liat Samsung segila ini lo akan lebih gak paham lagi ngeliat BNQ berani-beraninya. Taruh Full HD 200-200 TN di 9,5 juta di 2023. Value product yang sangat-sangat tolong. Udah nih, saran gue BNQ support pro player aja. Gak usah jual monitor ke user rumahan lah. Harga lu konversi planet name gitu karena cuma name kian. Ya suka produk gituan. Mereka gak butuh makan soalnya buat survive. Cuma butuh air. Nah duit makannya mereka itu bisa BNQ pake buat support pro player. Ya lebih tepatnya pro player kalian sama. Dan sebenarnya jujur gue males ya. Muji Samsung tuh males. Tapi market yang gak ketat kayak gini di Indonesia ngebuat gue gak punya pilihan selain serahin sama Samsung. Nah sejawab Samsung gue akuin lo no debat lah kalau udah VE Gaming Mid-High segmen monitor. Layak kalau lu ini yang sedot duit orang. Dan buat lu pada jangan debat monitor ini yang satu ini buat gaming. Karena G6 ini yang akan debat lu. GPU lu sanggup gak? Push 2 akan di 240 fps. Kalau gak sanggup jangan beli gue lah. Kalau lu mau liat lawak yang monitor BNQ bisa cek video yang ini atau lu bisa juga liat review sebuah monitor yang munculin segala kegoblokan Xiaomi Indonesia. Gue Eldon dari GTD Sampai jumpa nanti. Wuh!